Sosok Raja Dewa Darah Kuno 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 Cobalah untuk tidak memusuhi dia di Istana Artefa Kuno Putra Mahkota Singmu memperingatkan Sing Chen dan Sing Ying Raja Dewa Agung Darah Kuno membayar harga tubuhnya Dan menyegel kekuatannya ke dalam tubuh Gu Hu Yu Jelas sekali bahwa dia berencana untuk berurusan dengan Xiao Yun di Istana Artefa Kuno Kalau begitu kerjasama kita dengan kakak Xiao Sing Chen bertanya dengan cemberut Bahkan jika kita tidak bekerjasama dengan saudara Xiao, kita tidak bisa melawan Gu Hu Yu Oleh karena itu, di antara kedua pihak, kita hanya bisa berhenti membantu satu sama lain, kata Pangeran Singmu tanpa daya Ketiga keluarga kerajaan sendiri memiliki potensi kesepakatan Generasi muda bisa saling bersaing, namun jika tidak ada kebencian yang besar, mereka tidak boleh saling bertarung Pada saat ini, Gu Hu Yu telah menyerap semua kekuatan fisik Raja Dewa Darah Kuno Dan auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar berbeda dari dua lainnya Siluet Raja Ilahi Agung Yan Wu menatap tajam ke arah Gu Hu Yu Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, Raja Ilahi Darah Kuno Agung memiliki metode rahasia khusus ini Dan dia rela kehilangan siluet sebagai harganya Bayangan Raja Ilahi Agung Yan Wu akan menerobos langit dan pergi Saudaraku, apakah kamu pergi begitu saja? Yan Long berteriak dengan cepat Tidak perlu khawatir, Xiao Yun dan gadis Hong Lian tidak selemah yang kamu Kira, ini adalah masalah besar bagi mereka, tapi ini juga merupakan batu asah terbaik Sosok Dewa Agung Raja Yan Wu mengirimkan suara, dan kemudian langit menghilang Melihat sosok Dewa Agung Raja Yan Wu pergi, Yan Long menghela nafas Lah juga tahu bahwa terkadang bencana bukanlah hal yang buruk bagi para pembudidaya seni bela diri Sama seperti saat Xiao Yun dalam bahaya tadi, Hong Lian menerobos satu demi satu dan menyerang dengan pedang terkuat Kekuatan pisau itu begitu menakutkan sehingga Yan Long merasakan jantung berdebar saat mengingatnya Melihat Gu Uyu yang telah menyerap bentuk tubuh Raja Dewa Darah Kuno, Xiao Yun menyingkirkan Kekuatannya dan membawa binatang ajaib Kuno Zulang ke wilayah rahasia Kuno Hong Klan tidak mengambil tindakan lagi, karena sekarang Dewa Agung Raja Yan Wu dan Raja Dewa Agung Darah Kuno telah mencapai kesepakatan Jika mereka terus mengambil tindakan, itu tidak akan ada gunanya baginya dan Xiao Yun Aku-aku tidak bisa membantumu Wajah Seng Yun Zi penuh rasa bersalah Xiao Yun dan Hong Lian telah mengambil tindakan sebelumnya, tapi dia tidak bisa ikut campur Tidak perlu merasa bersalah kekuatanmu tidak cukup Kamu pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan, kata Xiao Yun, sambil membiasakan diri dengan tingkat kultivasi yang baru saja dia lewati Kali ini, serangan Xiao Yun tidak sia-sia Xiao Yun tidak hanya menyerap banyak darah undet, dia juga membiarkan budidayanya mencapai puncak seorang jenderal besar, dan dia hanya selangkah lagi dari Raja Dewa Semu Sangat disayangkan bahwa ada terlalu sedikit orang dari keluarga Kerajaan Darah Kuno Jika ada lebih banyak orang, mereka mungkin bisa menembus ke tingkat Raja Kuasi Dewa Adapun darah abadi di dalam tubuh, tidak lagi hanya sehelai benang, tetapi menempati seluruh lengan kiri Dengan kata lain, darah abadi sekarang menutupi seluruh lengan kiri kekuatan unik dari darah abadi yang kuat Aneh kalau seluruh lengan kiriku penuh dengan darah abadi, sedangkan darah keluarga Kerajaan Darah Kuno tersebar merata ke seluruh tubuh, dan hanya menempati sebagian kecil tubuh Xiao Yun sedikit mengernyit, miliknya darah abadinya sendiri berbeda dari darah Kuno tampaknya ada perbedaan besar di antara orang-orang klan Darah Kerajaan Xiao Yun tidak tahu apa perbedaan spesifiknya Dia akan mengetahuinya nanti, tapi yang pasti kemampuan pemulihannya pasti meningkat secara signifikan Karena lelaki tua berambut putih itu terluka parah oleh monster kuno Zulong Lelaki tua baru datang menjadi tuan rumah Dibandingkan dengan lelaki tua sombong berambut putih sebelumnya, lelaki tua berkemeja hijau ini memiliki temperamen yang relatif lebih baik Pertarungan memperebutkan tempat terus berlanjut Di game keempat, Guren naik panggung Lawan yang ditemui Hong Lian kali ini tidaklah kuat Meskipun ada banyak tokoh teratas di generasinya dari klan umum Mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan tiga klan kerajaan besar seperti Tuan Muda Xingchen dan lainnya Sebelum melakukan terobosan, Guren bisa mengatasinya, apalagi menghadapinya dengan mudah Tak lama kemudian, Guren memenangkan tempatnya Pada game ke-7, Seng Yun Zi tampil di atas panggung lawan yang dihadapinya mirip dengan Hong Lian Dengan kekuatan sembilan transformasi garis keturunan, Seng Yun Zi akhirnya berhasil meraih juara Duel ini mengejutkan banyak orang Bagaimanapun, Seng Yun Zi adalah orang asing Ketika mereka melihat bahwa Seng Yun Zi adalah orang di sebelah Xiao Yun, banyak orang yang terkejut Game ke-8 adalah game Luo Han Feng Jika kamu tidak yakin, lupakan saja Xiao Yun mengingatkan Luo Han Feng Aku akui aku tidak sebaik kamu sekarang, tapi aku juga tidak terlalu lemah Luo Han Feng mendengus Dia tahu bahwa Xiao Yun peduli padanya, jadi dia tidak marah Apakah kamu yakin, Xiao Yun berkata tanpa diduga Hanya melihat, Luo Han Feng tidak membuang kata-kata lagi dan langsung naik ke panggung Ketika orang-orang lain yang bersaing untuk mendapatkan kuota jatuh di lapangan satu demi satu Duel dimulai secara langsung banyak orang bergegas menuju Luo Han Feng Terutama karena mereka diperhatikan ketika Luo Han Feng dan Xiao Yun sedang mengobrol Jadi orang-orang itu langsung mengincarnya Lao Han Feng Xiao Yun mengkhawatirkan Luo Han Feng Terutama karena meskipun tingkat kultifasi Luo Han Feng tidak buruk Jumlah transformasinya terlalu rendah dari permukaan Hanya enam kali lipat Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan kuota pada dasarnya Telah mengalami lebih dari tujuh transformasi Dan tokoh teratas dari klan umum telah mencapai level delapan transformasi Menghadapi orang-orang di sekitarnya, Luo Han Feng tidak hanya tidak panik Tetapi malah tersenyum-senyuman jahatnya membuat orang-orang di sekitarnya merasa berdebar-debar Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang menakutkan muncul dari tubuh Luo Han Feng Segera setelah itu, aura Luo Han Feng berubah secara gila-gilaan Auranya langsung mencapai tingkat yang sangat tinggi Dan aura manusia iblis khusus muncul Pedang hitam muncul di tangan Lao Han Feng Meskipun dia bukan seorang pendekar pedang Kemunculan pedang ini membuat Luo Han Feng tampak seperti orang yang berbeda Membunuh Tubuh Luo Han Feng menyatu menjadi pedang Dan aura seni bela diri yang aneh dan unik muncul dari belakang seluruh orang Pada saat peleburan, Lao Han Feng menghilang Ruang di mana Luo Han Feng awalnya berada benar-benar meledak Dan pedang hitam pekat menembus keluar mereka yang mengepung dan membunuh Luo Han Feng Tertusuk titik vital mereka Lebih dari 20 orang langsung dibunuh oleh Lao Han Feng di tempat Bab 1911, asal usul Dewa Leluhur Tuan Muda Xingchen dan yang lainnya segera tergerak Seng Yun Zi kuat karena dia telah melalui 9 transformasi garis keturunan Sedangkan Luo Han Feng hanya mengalami 6 transformasi garis keturunan Namun dia dapat memiliki kartu truf yang begitu kuat Xiao Yun menataplau Han Feng dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam Itulah perpaduan seni bela diri Dan ini bukan sekedar fusi unum Ini fusi lengkap Luo Han Feng awalnya dibebani dengan seni bela diri takdir Namun kemudian ia menjadi manusia iblis Meskipun ia menjadi manusia iblis Seni bela diri takdir tetap ada Keunggulan yang melekat pada umat manusia adalah Dapat diintegrasikan sepenuhnya dengan seni bela diri Lebih mudah bagi Luo Han Feng untuk melakukan ini sebagai manusia iblis Ini adalah keuntungan dari manusia iblis Dan Xiao Yun tidak mengambil jalan manusia iblis Tetapi jalan lain Jika dia bukan manusia iblis Jalan ini akan jauh lebih sulit Setelah membunuh banyak lawan Luo Han Feng tiba-tiba berubah menjadi mulut raksasa Menelan dan menyerap semua lawan yang terluka parah ke dalam tubuhnya Ekspresi banyak orang berubah Tokoh terkuat di kota kekaisaran dewa kuno lebih berpengetahuan Dan meskipun Luo Han Feng tidak nyaman menelan orang lain Mereka tidak mengatakan apa-apa Lagipula, itu urusan orang lain untuk mempraktikkan teknik apa yang mereka praktikkan Setelah melahap lawan Konsumsi Luo Han Feng langsung pulih Beberapa lawan melihat hal tersebut dan langsung mengaku kalah Pada akhirnya, Luo Han Feng memenangkan tempat duel ini Empat orang Cara semua orang memandang Xiao Yun dan yang lainnya berbeda dari sebelumnya Empat orang di pihak Xiao Yun telah memperoleh kuota Tokoh teratas dari delapan klan umum yang awalnya bersuara tinggi hampir tersingkir Kali ini pertarungan memperebutkan kuota benar-benar di luar dugaan semua orang Game 9 dimulai Di bawah pengawasan semua orang Gu Uyu naik ke atas panggung Pada saat ini Gu Uyu benar-benar berbeda dari sebelumnya Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang menakutkan Bunuh seseorang berteriak Semua orang di medan duel menyerang Gu Uyu Gu Uyu sendiri sangat kuat Dan dia telah diberkati oleh kekuatan fisik Raja Dewa Darah Kuno Jika orang lain ingin memenangkan kuota Mereka harus mengalahkan Gu Uyu terlebih dahulu kuota Lebih dari 40 orang bergegas pergi dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka Seluruh tempat duel bergetar hebat Yang menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini bersama-sama Bahkan Ji Uksuan Yanu dan yang lainnya mau tak mau tergerak Saat ini, Gu Uyu menginjak tanah dengan keras Ledakan Kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Gu Uyu Langsung menutupi seluruh tempat duel Kekuatan lebih dari 40 orang yang dikepung dan dibunuh Tidak hanya dikejutkan di tempat Tetapi juga langsung ditutupi oleh kekuatan Gu Uyu Banyak teriakan datang dari tempat duel Dan suara-suara ini sangat menyedihkan Daging dan darah lebih dari 40 orang yang disegel oleh kekuatan Gu Uyu Dipotong satu demi satu hanya dalam dua tarikan napas Lebih dari 40 orang sudah mati Ledakan Tubuh Gu Uyu bergetar Dan tubuhnya langsung menguap menjadi abu Adegan ini membuat semua orang menghirup udara dingin Gu Uyu, yang telah menerima kekuatan Raja Dewa Agung Tidak hanya kuat, dia juga sangat kuat Kamu harus hati-hati Orang ini tidak akan membiarkanmu pergi Luo Han Feng mengingatkan Xiao Yun Sepanjang jalan Lao Han Feng tidak pernah takut pada rekan-rekannya Tetapi dia merasakan penindasan yang mencekik dari Gu Uyu Mampu membuatnya merasa seperti ini Menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Gu Uyu Saat ini Aku juga tidak akan membiarkan dia pergi Kata Xiao Yun ringan Kamu tidak akan membiarkan dia pergi Apakah kamu berbicara dalam tidurmu Lao Han Feng melirik Xiao Yun Dia tahu bahwa Xiao Yun memiliki beberapa kartu truf yang kuat Misalnya, monster kuno Zulong yang barusan dapat bersaing langsung dengan Raja Dewa Sejati Dan bahkan dapat melukai lawan secara serius ketika Raja Dewa Sejati tidak siap Namun, yang dimiliki Gu Uyu bukanlah kekuatan Raja Zheng Shen Melainkan kekuatan fisik Raja Dewa Darah Kuno Itulah kekuatan sebenarnya dari Raja Dewa Agung Binatang ajaib Kuno Zulong sebelumnya mencoba memblokirnya Tetapi tidak dapat memblokirnya Jika Anda tidak bisa menghentikannya sebelumnya Anda tidak bisa menghentikannya lagi nanti Menghadapi keraguan Lao Han Feng Xiao Yun tidak menjelaskan terlalu banyak Karena tidak perlu menjelaskan Dan dia hanya bisa mengetahui beberapa kartu trufnya Aku bersamamu Hong Lian hanya mengatakan ini Kamu baru saja melepaskan kekuatan segel hukuman ilahi dari langit dan bumi Apakah kamu merasa tidak nyaman? Xiao Yun dengan cepat bertanya pada Hong Lian Tidak Hong Lian menggelengkan kepalanya Tidak apa-apa jika tidak Xiao Yun sedikit lega Tapi dia takut Hong Lian akan mendapat serangan balasan dari kekuatan segel hukuman ilahi dari langit dan burmi Selamat 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 Kalian semua mendapatkan kuota Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar Dan lelaki tua yang ceroboh itu berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya Melihat lelaki tua yang ceroboh itu Murid Xiao Yun sedikit menyempit Setelah jiwanya mencapai tingkat Raja Jiwa Ilahi Xiao Yun melihat beberapa hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya Dan dia juga dapat melihat beberapa hal yang disembunyikan orang dalam kegelapan Adapun pengoperasian kekuasaan Xiao Yun juga bisa melihatnya Tentu saja, Raja Dewa Agung tidak bisa melihat dengan jelas Tapi samar-samar dia bisa melihat beberapa jejak kekuatan Xiao Yun menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kultifasi dan semakin banyak transformasi Semakin kompleks operasi kekuatan dalam tubuh Dan setiap klan memiliki metode operasi uniknya sendiri Hanya lelaki tua ceroboh yang tidak bisa dilihat oleh Xiao Yun Bahkan Xiao Yun samar-samar bisa melihat jejak kekuatan pada Dewa Agung Raja Darah Kuno dan Dewa Agung Raja Yan Wu Tapi tidak ada jejak pergerakan kekuatan pada lelaki tua yang ceroboh itu Dan perasaan yang diberikan lelaki tua ceroboh itu kepada Xiao Yun sepertinya menjadi lebih kuat lagi Xiao Yun tidak menunjukkannya, tapi melirik lelaki tua yang ceroboh itu Orang tua yang ceroboh itu kebetulan melihat ke atas Dan setelah melihat Xiao Yun sejenak Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sambil tersenyum untuk menyapa Kenapa kamu belum bermain? Luo Han Feng memandang lelaki tua yang ceroboh itu Permainan ke-11 sudah dimulai Tapi dia tidak melihat lelaki tua yang ceroboh itu datang Saya sudah punya kuota, kenapa saya harus bermain? Orang tua ceroboh itu melambaikan tangannya Hanya ada 12 kuota Dari mana kamu mendapatkan kuota tambahan? Luo Han Feng bertanya dengan heran Siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada 12 tempat? Ada 40 tempat di alam Yun Tian 12 tempat itu hanya untuk kekuatan di kota Kekaisaran Dewa Kuno Dan 28 tempat sisanya adalah tempat asal Dewa Leluhur Saya beruntung lurmayan Saya mendapat tempat di asal Dewa Leluhur Kata lelaki tua ceroboh itu sambil tersenyum Xiao Yun dan yang lainnya secara alami Telah mendengar tentang asal-usul Dewa Leluhur Seperti kota Kekaisaran Dewa Kuno Kota itu adalah penguasa satu pihak Dan juga terletak di tengah-tengah alam Yun Tian Namun kota Kekaisaran Dewa Kuno hanya terletak di pinggir tengah Namun asal-usul Dewa Leluhur berbeda Terletak di tengah-tengah Meskipun kota Kekaisaran Dewa Kuno tidak lemah Tempat terkuat di alam Yun Tian adalah asal Dewa Leluhur Ini adalah pertama kalinya Xiao Yun dan yang lainnya Mengetahui bahwa jumlah total tempat di alam Yun Tian adalah 40 Bukan 12 Ini juga pertama kalinya Xiao Yun dan yang lainnya Mengetahui bahwa asal-usul Dewa Leluhur Telah menempati 28 tempat Xiao Yun tidak bisa tidak melirik Tuan Muda Xing Chen Sebelumnya, Tuan Muda Xing Chen hanya menyebutkan 12 tempat Tetapi dia menyebutkan 28 tempat di asal-usul Dewa Leluhur Atau dia tidak tahu Xiao Yun tidak memikirkannya dengan hati-hati Entah dia menyadarinya atau tidak Karena kamu sudah mendapatkan kuota Kenapa kamu masih di sini? Lao Han Feng melirik lelaki tua ceroboh itu Saya menjual kualifikasi asli saya kepada orang lain Lagi pula saya tidak melakukan apa-apa Jadi saya mampir untuk menonton pertunjukan Tapi saya tidak menyangka akan melihat pertunjukan besar Orang tua yang ceroboh itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!